Terima kasih telah menonton Setiap orang akan dihadapkan dengan persoalan yang tidak mampu ia hadapi sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain Oleh karena itu, kita mesti hidup saling membantu dan tolong-menolong Dengan membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, kita telah melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram Jangan mengganggu hadiu hewan-hewan kurban dan kolaib hewan-hewan kurban yang diberi tanda Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram Mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ikhram, maka bolehlah kamu berburu Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari masjidil haram Mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah Sungguh, Allah sangat berat siksaannya Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan Dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa Kita sebagai umat muslim seharusnya bisa bermanfaat bagi orang lain yang sedang mengalami kesusahan Membuka hati dan mengulurkan tangan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan merupakan salah satu bentuk sikap kepedulian terhadap sesama Kebaikan mempunyai manfaat tidak hanya bagi diri sendiri Tetapi juga orang lain baik di dunia maupun di akhirat Dengan saling menolong dalam kebaikan, hal itu akan menyebar dan pada akhirnya akan menjadi budaya Hubungan sosial yang dilandasi dengan cinta, kasih sayang, serta saling membantu dan menolong akan melahirkan masyarakat yang kuat, harmonis Serta mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi secara baik Allah akan senantiasa membantu dan menolong orang yang membantu dan menolong orang lain Umat muslim sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan Bantuan sekecil apapun yang dapat diberikan kepada orang lain bisa jadi sangat berharga untuk orang tersebut Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa harta saja Tetapi juga bisa berupa tenaga dan pikiran yang sesuai dengan kemampuan Sebagai umat muslim, sudah seharusnya saling mengingatkan untuk kebaikan Agar sama-sama istiqomah di jalan Allah untuk menggapai surganya Berikut beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan jika tolong menolong antar sesama 1. Dihormati dan dihargai Kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain Jika kita menolong orang lain harus dengan keikhlasan Tidak boleh mengharapkan imbalan apapun kepada orang yang telah kita tolong 2. Bersyukur Dengan membantu orang lain, kita akan merasa lebih mampu dari orang yang membutuhkan Sehingga akan meningkatkan rasa syukur 3. Meningkatkan kepedulian sosial Ketika kita senang membantu orang lain, maka akan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan kita terhadap orang yang membutuhkan bantuan 4. Menciptakan persaudaraan dan persatuan Saling tolong menolong antar sesama dapat menumbuhkan rasa persaudaraan Karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain Selain itu, tolong menolong juga dapat menciptakan persatuan Meskipun beda agama, suku dan ras 5. Menularkan kebaikan Sikap saling tolong menolong dapat menumbuhkan kebaikan antar sesama Dengan tolong menolong, kita akan merasa saling membutuhkan Sehingga kita sama-sama akan melakukan kebaikan bersama Demikian video kali ini Semoga kita senantiasa hidup tolong menolong dan membantu sesama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!